Pemirsa bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menunjukkan kedekatannya dengan Menko Polhuka Mahfud MD saat menghadiri pernikahan putra mantan ketua PBNU, K. Haji Mustafa Akil Siroj di Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Keakrapan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD ini pun memunculkan spekulasi yang menguatkan potensi keduanya berpasangan di Pilpres Mendata. Pakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo bersama istrinya menghadiri acara pernikahan putra mantan ketua PBNU, K. Haji Said Akil Siroj atau keponakan mantan ketua umum PBNU, K. Haji Said Akil Siroj di Pondok Pesantren Khas Kempek, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar pada acara pernikahan ini pun mengundang perhatian tamu undangan yang tak menduga bisa bertemu Ganjar Pranowo pada acara tersebut. Pada kesempatan yang sama, Menkopol Hukam Mahfud MD juga menghadiri acara pernikahan tersebut. Ganjar dan Mahfud duduk satu meja dan kerap nampak berbincang akrab pada acara tersebut. Kedekatan Ganjar dan Mahfud ini pun memunculkan spekulasi yang menguatkan potensi keduanya akan berpasangan di Pilpres 2024 mendatang. Dekat tadi, deket banget saya. Duduknya aja sebelah. Apakah jadi cawapres atau gimana, Pak? Kenapa? Apakah mungkin dijadikan cawapres atau gimana, Pak? Semuanya mungkin atau tidak mungkin. Kemarin dengan Yai Sa'ed deket banget saya. Sholat bareng, dager. Pokoknya deket-deket semua. Tadi Pak Mahfud juga menyebut bahwa Pak Gajar teman lama pada saat ini. Lama sekali saya. Dari Jogja bareng, di DPR bareng, kami komunikasi intens ya. Pokoknya itu menjadi salah satu indikator untuk dekat menjadi cawapres nanti, Pak. Pokoknya kalau sudah silaturali jangan terputus. Tadi tampak sedih, masalah dengan Pak Ganjar, Pak. Hah? Dekat sekali, Pak Ganjar. Pokoknya jadi calon cawapres, Pak Gajar. Pak Ganjar teman saya sudah sejak tahun 2004. Satu kantor terus jadi cawapresnya, Pak. Kuat, Pak. Nama Mahfud MD sempat menguat menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo saat Sekjen PDIP Hasto Kristianto membacakan pantun yang menyebut Mahfud sebagai sosok yang pantas menjadi bakal calon wakil presiden. Selain Ganjar dan Mahfud MD, sejumlah tokoh dan pejabat juga terlihat menghadiri pernikahan tersebut, termasuk Menteri ATR Hadi Cahyanto, juga Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Faizal Nur Rahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.